Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang terpulangkan? Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalat wassalamu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Alhamdulillah segala puji Hanya untuk Allah SWT Kemudian juga salawat serta salam Senantiasa tercerahkan kepada Banginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio artifisi dimanapun Anda berada Dan puji syukur kita panjatkan kerat Allah SWT Dimana pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa Dalam program live interaktif Keimanan, doa dan zikir Yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullahullah Ta'ala Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Dan Alhamdulillah pemirsa pada kesempatan malam hari ini Beliau telah hadir bersama kita Di studio Fatwa TV Jember Kita akan sampai beliau terlebih dahulu pemirsa Assalamualaikum Ustadz Wa rahmatullahi wa barakatuh Gimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah Sehat walafiat Alhamdulillah Dan juga para pemirsa dimana saja berada dalam keadaan Sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Tabaraka wa ta'ala Amin dan juga antum demikian Ustadz semoga Amin Dan Alhamdulillah pemirsa Sesaat lagi kita akan bersama-sama Mendengarkan nasihat pembuka Dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah ta'ala Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wala Wa la hawla Wa la quwata ila billah Amma ba'du Ikhwata al-iman Ka muslimin Para pemirsa Rahimakumullah Para ahli hikmah mengatakan Al-insan Bi'asugharaihi Keselamatan seorang manusia Tergantung kepada Dua anggota badan yang kecil Iaitu Lisan dan hati Kedua Organ tubuh tersebut Merupakan sumber keselamatan Dan kebaikan Seorang hamba Hati yang merupakan Standar penilaian Allah Tabaraka wa ta'ala Dan lisan yang merupakan Ya Penerjemah apa yang ada di hati Oleh karena itu Bila Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki kebaikan Bagi seorang hamba Allah akan sucikan hatinya Dan akan jaga lisannya Tapi orang yang celaka dan sengsara Dia tidak memperhatikan hati Dan juga lisannya Lisannya yang tidak pernah dikontrol Kenapa diketahui bahwa Lisan Perkataan Atau tulisan Apabila belum Terucapkan Atau belum tergoreskan Maka kita masih bisa Mengendalikannya Tapi bila bisa Lisan telah berbicara Perkataan telah Diucapkan Dan tulisan telah Digoreskan Maka Kita akan dikendalikan Sehingga benar Apa yang diungkapkan Mulutmu Harimaumu Betapa banyak manusia Yang sengsar kena lisan Dia mengucapkan Suatu ucapan Atau menggoreskan Ya Sebuah tulisan Dalam berbagai media Di zaman sekarang ini Dia tidak memperdulikan Tidak menghiraukan hal itu Tapi ternyata menjadi sebab Kesengsaraan dia Dia telah menggores Suatu yang mencelakakan dirinya Dia telah mengucapkan Suatu ungkapan Yang membinasakan dirinya Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna tabaraka wa ta'ala Memerintahkan kita Untuk selalu Mengatakan perkataan yang baik Wahai Muhammad Katakan kepada hamba-hambaku Hendaklah mereka berbicara dengan Yang baik Bahkan yang terbaik Bukan sekadar yang baik Yang terbaik Bilatihi ahsan Sahabat Sembari memegang lisannya Meluarkan dan memegangnya Dia mengatakan Kufwa alaika ha'adha Tahan lisanmu Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah manusia akan Celaka disebabkan lisannya Maka Rasulullah menjawab Bukankah manusia itu Tidak akan dimasukkan Dalam neraka Dengan posisi yang Tertelungkup Diseret Dicerumuskan Dalam neraka Disebabkan Ya Lisan Atau perkataan Yang mereka ucapkan Maka waspada Berhati-hati Apalagi di zaman sekarang ini Dengan mudah Seorang mengucapkan Suatu perkataan Ya menggoreskan Suatu tulisan Dalam statusnya Atau mengomentari Berkait berita Informasi Ya Yang ada Di dunia maya Dan dia tidak memikirkan Apa Akibatnya Dan apa yang akan Ditimbulkan oleh Perkataannya Maka seorang yang Akil Orang yang berakal Yang bijaksana Yang ingin Menyelamatkan diri Dan orang lain Dia berpikir Ahlul iman Orang beriman Kata para ulama Perkataan mereka Berada Ya Di pangkal Lisan mereka Bukan di ujung Lisannya Ya Di posisi paling dalam Sehingga dia berpikir Terlebih dahulu Tapi orang-orang Munafiqin Perkataannya berada Di ujung Lisan mereka Mudah-mudahan Kita diselamatkan Dari sifat Orang-orang Munafiqin Dan Allah Semoga Allah Menghiasi diri kita semua Dengan sifat Orang-orang yang beriman Demikian Wallahu'alam Terima kasih Ustaz Jazakumullah Kami ucapkan Atas nasihat Pembuka yang sudah disampaikan Selanjutnya Pemirsa Tidak lupa kami Menginformasikan Bahwasannya live interaktif ini Dapat pula Anda Simak Melalui relay radio Yang tergabung Dalam asosiasi radio Dan televisi Islam Indonesia Atau RTVC Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta Kemudian Radio Sahabat Tegal Radio MDFM Probolinggo Radio Hang FM Batam Radio Amuba Pangkal Pinang Radio Sago FM Sumatera Barat Radio Gema FM Bontang Radio Tuah FM Riau Dan Radio Mas FM Solo Kemudian Pemirsa bagi Anda Yang ingin bertanya secara langsung Kepada Ustaz Silahkan menghubungi kami Di 0331-544-6087 0331-544-6087 Baik Ustaz Pertanyaan pertama Datang dari Saudara Abu Zaid Di Pekanbaru Ustaz Assalamualaikum Ustaz Apa hukumnya menjawab Azan pertama Di hari Jumat Ustaz Nah Baik Terima kasih kepada Abu Zaid Barakallahu Fik Ya Apa hukumnya Menjawab Azan pertama Di hari Jumat Ya Dalam hal ini Ya Hukumnya tetap sama Apabila seorang Mendengarkan Ya Azan dikumandangkan Maka Maka dia menjawab Sebagaimana yang Di Ucapkan oleh Muazzin Naam Iza sami'atum Didak Faqulum Islam Yaqulun Muazzin Naam Apabila Kali mendengarkan Azan Maka ucapkanlah Seperti yang diucapkan oleh Muazzin tersebut Jadi sama Baik itu Azan Yang pertama Sesungguhnya Azan yang pertama Ya Karena di zaman Nabi SAW itu Azannya hanya Satu kali Begitu masuk waktu Rasul naik Ya Naik mimbar Untuk berkhutbah Menghadap pada Para sahabat Jamaah Kemuslimin Kemudian Baru Muazzin Mengumandangkan azan Tapi di zaman Uthman bin Afar Radiyallahu Tadkalah Semakin meluas Ya Madinah Dan semakin padat Penduduknya Maka beliau Berijtihad Dan beliau Seorang khulafah Rashidun Maka beliau Menambah azan Yang kedua Yang Posisinya Berada di Atau Sebelum masuk Waktu Dan itu Dikumandangkan Di pasar Atau di tempat yang tinggi Agar kaum muslimin Mendengarkan Ya Seruan azan Dan Agar mereka Bersiap-siap Untuk Ya Melaksanakan Solat Jumat Jadi Kesimpulannya Baik azan yang pertama Atau azan yang kedua Bila kita mendengar azan Kita menjawab Sebagaimana yang Diucapkan oleh Muazzin Karena Rasul Memerintahkan hal itu Demikian Wallahu'alam Jazakum Dan terima kasih Kepada Saudara Abu Zaid Yang sudah bertanya Dari pekan baru Selanjutnya Pertanyaan kedua Dari Saudara Arif Yusuf Di Karawang Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Muhammad Nur Iqsan Mohon maaf Afan izin bertanya Ustaz Zikir pagi dan petang Apakah boleh digabungkan Dengan zikir-zikir Sesudah Solat subuh Dan solat asar Jazakum Terima kasih Kepada Saudara Arif Yusuf Di Karawang Barat Allah Fik Pertanyaannya Bolehkah zikir Pagi petang hari Digabung dengan zikir Ba'da solat Dalam hal ini Itulah yang terbaik Karena begitu seorang Selesai solat subuh Kemudian dia berzikir Sebagai diajarkan Nabi SAW Beristighfar Menjauhkan La ilaha illallah Ucahkan Allah Sampai akhir dari zikir tersebut Sampai akhir dari zikir tersebut Kemudian dia mengucapkan Ya subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Kemudian Allahu Akbar 33 kali Kemudian Setelah itu Dia lengkapi dengan Setelah itu Dia mengucap Membaca Ayat kursi Kemudian Kul huwa Allah Wahad 3 kali Kul audur al-falak 3 kali Kemudian ku audur bin nas 3 kali Setelah itu Dia lengkapi Ya Zikirnya dengan Zikir as-sabah Yaitu Di pagi hari Nah Duduk Di musallah Atau masjid Tanpa dia salam Kemudian dia berzikir Kalau tidak sempat Ya Atau mungkin ada Keperluan Sehingga dia Menuntut dia untuk Keluar Ya Langsung pulang ke rumah Maka tidak ada masalah Sambil dia berjalan Dia bisa berzikir Atau sampai di rumah Dia sempurnakan Zikir paginya Begitu juga di Sore hari Tidak ada masalah Bahkan itu yang terbaik Ya Setelah dia berzikir Terlebih dahulu Setelah Salat fardu Kemudian dia lengkapi Zikirnya Zikir di pagi Dan di petang hari Jadi melihat kondisi seseorang La yukalibullahu Nafsan ila usaha Sesuai kemampuan kita Tidak ada berzikir tersebut Nah Tapi yang penting Jangan sampai Ditinggalkan Nah demikian Wallahu'ala Baik terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan Dan kami ucapkan terima kasih Kepada saudara Arief Yusuf Di Jawa Barat Yang sudah bertanya Selanjutnya Pemirsa Kembali kami mengingatkan Bagi Anda yang ingin bertanya Secara langsung kepada Ustaz Silahkan menghubungi kami Di 0331 544 6087 0331 544 6087 Baik Ustaz Selanjutnya Pertanyaan Dari saudara Faris Di Jawa Tengah Assalamualaikum Ustaz Amalan-amalan Apakah yang ringan Dan seharusnya Saya amalkan Atau berpegang teguh Dengannya Karena saya belum mampu Mengamalkan ilmu Yang saya dapat Dengan kekurangan saya Yang sering jatuh bangun Dalam maksiat dan dosa Jazakumullah khairan Ustaz Terima kasih kepada Faris Di Jawa Tengah Atas pertanyaannya Apa saja amalan yang ringan Yang Harus Saya lakukan Sementara dengan segala Keterbatasan dan seringnya Terjumus dalam perbuatan Masya dan dosa Pertama Ya Hendaklah Selalu Mengintrospeksi diri Mengintrospeksi diri Tidak butuh Energi Tidak butuh Duit Ya Jadi amalan tersebut Bukan sekedar Amalan lahiria Amalan bautinia Hati Itu sangat menentukan Maka introspeksi diri Berdikir Ingat kepada Allah Ingat kepada Akhirat Ya Semua hal itu Amalan Yang tidak Membutuhkan Waktu Menghususkan waktu Dan juga Tidak membutuhkan Energi yang banyak Tidak membutuhkan Duit Ya Terlebih lagi Lisan Lisan yang paling banyak Ya Aktifitasnya Yang paling banyak Beraktifitas Berbicara Sehingga dalam Hadis disebutkan Dua kalimat Yang ringan Diucapkan Berat dalam timbangan Dan sangat dicintai oleh Allah Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Jadi Ya Hendaklah Rasulullah SAW Dan harus bersungguh-sungguh Berjihad Mujahadah Bersungguh-sungguh Untuk Menundukkan Hawa nafsu Yaitu Mujahadah Dan setiap dia bermujahadah Allah akan membalas Usaha yang dia lakukan Untuk Mujahadah Menundukkan Nafsu tersebut Nah Kemudian Jaga lisan Jaga pandangan Ya Jaga pendengaran Nah Kena sesungguhnya Meninggalkan itu Ya Lebih ringan Karena Sekedar ditinggalkan Selesai masalah Ya Tapi Kena dorongan Nafsu Dan jiwa Yang mengajak kepada Kejahatan itu Membuat berat Oleh karena itu Mohon pertolongan Kepada Allah Ya Perbanyaklah berdikir Hendaklah lisan kita Selalu banyak berdikir Kepada Allah Ingat kematian Muhasabatun nafs Itulah amalan Yang sangat bermanfaat Ya Jika seorang Belum bisa Melakukan Banyak ya Amal-amalan sunnah Yang diajarkan Nabi SAW Nah Demikian Wallahu'ala Baik Jazakumullah khairan Ustaz Dan kami ucapkan Terima kasih kepada Saudara Faris Yang sudah bertanya Dari Jawa Tengah Baik Mirsa Selanjutnya Sudah ada Alain telepon yang menunggu Kita akan Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Dengan ibu siapa Dimana Dengan Ubadila Di Riau Silahkan ibu Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Anak mau bertanya Pak Ustaz Setelah kita Baca Tahiyat Pertama Kita berdiri Apakah ada Anjuran Angkat tangan Takbir Tahiyat pertama Tahiyat awal itu Berdiri Apakah Dianjurkan Angkat tangan Allahu Akbar Angkat tangan Sebentar Tahiyat pertama Waktu kita Tahiyat pertama Kita berdiri Ada Anjuran Angkat tangan Allahu Akbar Bangkit dari Tahiyat pertama Maksudnya Apakah Kita Takbir Angkat tangan Gitu ya Iya Iya Pak Ustaz Terus Apakah kita Setelah Habis Sholat Fardu itu Istighfar Tiga kali Apakah Dalam Sholat Sholat Sunnah Itu juga Istighfar Membaca Seperti Sholat Fardu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ummu Fadillah Di Riau Barakallahu Atas pertanyaannya Jadi yang pertama Adalah Bangkit dari Tahiyat Ya Berarti Rakaan pertama Seperti itu tadi Ya Pertanyaannya Kemudian Apakah Mengangkat Tangan Seperti yang Saya pahami Jadi Dia Bangkit Bangkit Dari Rakaat Selesai Sujud Kemudian Tapi Sepertinya Rakaat Mungkin begini Setelah Tahiyat Kemudian Ketika Hendak Berdiri Di Rakaat Ketiga Apakah Takbir Lagi Ustaz Tapi Tahiyat Pertama Tadi Oh Dalam Halimang Ada Sebagai Riwayat Yang Menyebutkan Oleh Karena Itu Ya Tapi Tetap Masih Ada Perbedaan Di kalangan Para Ulama Sehingga Sebagian Dia Mengangkat Tangan Begitu Bangkit Dari Tahiyat Tadi Dia Mengangkat Tangan Kemudian Bangkit Ada Yang Tidak Melakukan Hal Itu Tapi Yang Jelas Mereka Sepakai Ini Bukan Termasuk Hal Yang Wajib Ya Kalau Itu pun Dilakukan Tidak Ada Masalah Jika Tidak Dilakukan Juga Tidak Ada Masalah Karena Masih Dalam Masalah Rahna Hilah Para Ulama Seperti Itu Ini Masalah Mengangkat Tangan Tadi Tapi Jelas Di Waktu Takbir Yang Pertama Ya Atau Mungkin Di Waktu Bangkit Dari Ruku Terdapat Juga Sebagian Hadis Yang Menjelaskan Bahwa Kembali Mengangkat Tangan Nah Ini Masalah Tentang Masalah Mengangkat Tangan Tadi Kemudian Yang Kedua Masalah Berzikir Atau Beristighfar Ya Beristighfar Setelah Salat Sunnah Dalam Hanya Tidak Dianjurkan Ya Dan Berartian Ya Tidak Seperti Salat Fardu Karena Zikir Yang Diajarkan Nabi Assalam Atau Contohkan Beliau Yang Dilihatkan Para Sahabat Itu Salat Salat Fardu Ada Salat Sunnah Ya Tidak Disunnahkan Tapi Bila Seorang Bila Mengucapkan Astaghfirullah Tidak Ada Masalah Tapi Tidak Melazimkan Bukan Berarti Dia mengatakan Sesuatu Yang Wajib Nah Kenapa Tidak Boleh Istighfar Bukan Tidak Boleh Istighfar Tapi Tempatnya Ya Rasul Sallallahu Mengajarkan Begitu Beliau Salam Ke Kanan Dan Kekiri Setelah Salat Fardu Beliau Mengucapkan Astaghfirullah 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 Tapi Tidak Tidak Didapatkan Riwayat Begitu Beliau Selesai Solat Sunnah Atau Rawatib Beliau Istighfar Astaghfirullah Astaghfirullah Nah Oleh Karena Itu Dalam Dalam Rangka Mengikuti Nabi Sallallahu Kita Selesai Solat Fardu Yaitu Mengucapkan Istighfar Tadi Kemudian Ada pun Solat Sunnah Tidak Mengucapkannya Tapi Kalau Seorang Spontanitas Mengucapkan Astaghfirullah Tidak Ada Masalah Tapi Dia Tidak Mengatakan Sesuatu Yang Wajib Atau Dilazimkan Nah Karena Dalam Hal Ini Tentunya Petunjuk Nabi Sallallahu Sallallam Tuntunan Beliau Adalah Yang Lebih Utama Nah Demikian Wallahu A'la Baik Jazakum Terima Kasih Kepada Umum Fadilah Yang Sudah Bertanya Selanjutnya Pemirsa Sudah Ada Penelpon Lagi Yang Bergabung Kita Akan Sampai Terlebih Barakul Waalaikum Sudah Mohamed Marisan Karena Ingin Pertanyaan Sudah Mohon izin Sudah Kalau boleh Dua pertanyaan Tapi Singkat Saja Semoga Bisa Yang Pertama Tentang Keberkahan Makanan Seperti Yang Saya Ketahui Bahwa Seorang Muslim Dianjurkan Untuk Menghabiskan Seluruh Makanannya Karena Tidak Mengetahui Dimana Keberkahan Yang Berada Nah Mungkin Agak Jorok Jika Ada Makanan Yang Terselip Di Gigi Kita Apakah Itu Termasuk Makanan Yang Perlu Kita Telan Begitu Atau Perlu Dibuang Begitu Dan Yang Kedua Mohon izin Satu lagi Semoga Bisa singkat Tentang Ini Saya Mendengar Ada Kelompok Yang Menyatakan Bahwa Mereka Menemukan Metode Pengobatan Yang Diambil Dari Al-Quran Yang Mereka Bilang Mengikuti Nabi Ayub Yang Nabi Ayub Mengatakan Kaki Maka Mereka Bilang Pengobatan Untuk Manusia Itu Dengan Cara Mengatakan Kaki Ke Bumi Ataupun Melahirkan Dengan Cara Memegang Batang Pohon Kurma Seperti Mariam A.S. Apakah Ini Benar Begitu Itu Diazat Diazat Kemulakhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ya Terima kasih Kepada Pak Hilmi Di Banten Barakallahu Fik Pertanyaan Pertama Tentang Masalah Keberkaan Makanan Jadi Sisa Makanan Yang Ada Mungkin Yang Tersisa Mungkin Di giginya Atau Mungkin Apakah Dia Telan Juga Atau Dia Buangkan Pertama Dia katakan Agak Jorok Tapi Yang Perlu Diketahui Bahwa Hal itu Adalah Bagian Dari Makanan Dia Kalau Seandainya Dia Atau Seorang Mangga Itu Suatu Yang Dianggap Jorok Atau Tapi Itu Bukan Suatu Hal Yang Haram Tidak Karena Rasanya Itu Halal Sisa Makanan Maka Sebenarnya Tergantung Pada Seseorang Tapi Yang Dalam Konteks Hadis Tersebut Keberkaan Tadi Seorang Tidak Tahu Darimana Keberkaan Tadi Adalah Sisa Makanan Yang Ada Di Piring Kita Atau Mungkin Nampan Kemudian Tersisa Dibiarkan Begitu Saja Dan Hadis Tersebut Dalam Konteks Seperti Itu Maka Dalam Hal Ini Bila Seorang Makan Makan Berjamaah Atau Satu Nampan Maka Jangan Tersisa Begitu Juga Seorang Yang Makan Mungkin Sendirian Dengan Piring Maka Mengambil Saperlunya Dan Jangan Sampai Menyisakan Karena Kita Tidak Tahu Dari Mana Keberkaan Makanan Tadi Apakah Yang Pertama Kita Makan Tersisa Tadi Anda Pun Terlambas Kemudian Terselip Mungkin Di Gigi Kita Kemudian Kita Membersihkan Maka Dalam Hal ini Itu Sebenarnya Permasalah Simple Saja Kalau Dia Merasa Agak Jorot Silahkan Dibuang Tidak Ada Masalah Sisa Makanan Tapi Kalaupun Tertalan Tidak Ada Masalah Kemudian Masalah Yang kedua Wallahualam Saya Tidak Tahu Tentang Masalah Itu Tapi Yang Jelas Seandainya Hal Demikian Itu Merupakan Hal Yang Apa Namanya Itu Merupakan Salah Alternatif Pengobatan Kemungkinan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Melakukan Hal Itu Tapi Yang Menjadi Permasalahan Kalau Itu Suatu Pengobatan Yang Nabi Ayub Menginjakkan Kakinya Di bumi Kemudian Memegang Pohon Korma Begitu Sungguh Nabi Akan Melakukan Hal Itu Satu Sisi Yang Kedua Kasian Kita Yang Indonesia Tidak Ada Pohon Korma Gimana Itu Mungkin Di Arab Tidak Semua Juga Jadi Intinya Tapi Tidak Diragukan Bahwa Terbukti Karena Kita Ini Asal Penciptaan Kita Asal Muasal Kita Dari Tanah Maka Sesungguhnya Jasad Kita Itu Ya Akan Terasa Lebih Nyaman Tak Kalau Mungkin Bersentuhan Dengan Tanah Maka Disini Kita Memperhatikan Ya Wallahu Alam Secara Medis Tapi Yang Jelas Kita Memperhatikan Sebagian Para Ulama Itu Mereka Terkadang Dari rumah Mereka Komus Shola Dan Masjid Memilih Jalan Kaki Tanpa Bersandal Kenapa Biar Telapak Kaki Kita Menempel Di Bumi Karena Sangat Membutuhkan Hal Itu Wallahu Alam Mungkin Bisa Lakukan Penelitian Tapi Saya Tidak Mengerti Secara Medis Tapi Yang Jelas Karena Asal Muasal Kita Ini Dari Tanah Maka Sentuhan Jasad Kita Ketanah Tersebut Apalagi Itu Suci Itu Juga Mempengaruhi Keberadaan Dari Jasad Kita Mudah Mudah Dari Situ Mungkin Bisa Kita Mengambil Sebuah Paedah Bahwa Ternyata Sesekali Kita Harus Merasakan Bagaimana Menempelkan Telapak Kaki Kita Dengan Bumi Tersebut Demikian Wallahu Alam Jadi Intinya Dikembalikan Ke Medis Ya Mungkin Perlu Penelitian Sejauh Mana Pengaruh Efek Dari Kita Menempelkan Kaki Kita Di Tanah Secara Pengaruh Kepada Ya Mungkin Secara Medis Kesatan Begitu Termasuk Yang Teknik Melahirkan Cara Mariam Itu kan Kembali Sebenarnya Kepada Sebuah Teori Dan Apakah Hal Yang Seperti Itu Yang Secara Medis Sekarang Mungkin Para Dokter Ahli Dalam Hal Ini Menemukan Teori Suatu Hal Yang Bukan Hal Yang Bagu Dan Kembali Kepada Kondisi Seorang Juga Jadi Ini Tidak Bisa Secara Mutlak Seperti Itu Dipatengkan Seperti Itu Terbukti Mungkin Secara Medis Ya Bermanfaat Maka Bisa Dikan Sebagai Acuan Nah Demikian Allah Terima Terima Kami Ucapkan Kepada Saudara Hilmi Yang Sudah Bertanya Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Andi Cahyono Di Bondowosa Ustaz Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Ustaz Saya Sering Berjamaah Di Beberapa Masjid Dan Saya Menemukan Perbedaan Dimana Ada Masjid Yang Melakukan Zikir Secara Berjamaah Dan Ada Masjid Yang Tidak Melakukan Zikir Secara Bersamaah Mohon Penjelasan Dan Jawaban Atas Perbedaan Tersebut Ustaz Terima Terima Kasi Pertanyaan Kepada Pak Andi Di Bondowosa Dalam hal Ini Sebagaimana Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Apabila Kami Berselisih Pendapat Tentang Suatu Masalah Kembalikan Kepada Allah Dan Rasul Pada Al-Quran Kepada Sunnah Dan Itulah Yang Terbaik Jika Orang Yang Beriman Itulah Yang Terbaik Akibatnya Maka Dalam hal Ini Bila Terdapat Kita Hidup Bermasyarakat Terdapat Dalam Mungkin Berbagai Ibadah Atau Mungkin Ritual Yang Dilakukan Perbedaan Terjadi Di Antara Kita Kembali Kemana Kepada Al-Quran Kepada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Yang Menjadi Yang Menjadi Hakim Di Antara Kita Dalam Hal Yang Diperselisikan Fala Warabbik La Yuminun Hatta Yuhakimu Kafi Masyajara Bainahum Thumma La Yajidu Fi Amfusim Harajan Mimma Qaday Wa Yisallim Taslima Maka Demi Rabu Mereka Tidaklah Beriman Sampai Mereka Menjadikan Sebagai Hakim Dalam Memutuskan Perkara Yang Mereka Perselisikan Nah Kemudian Mereka Tidak Terdapat Dalam Mereka Rasa Tidak Senang Terhadap Kutusan Tersebut Kemudian Juga Mereka Pasar Terhadap Kutusan Tersebut Kesimpulannya Dalam Hal Yang Kita Perselisikan Ya Maka Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Nah Bila Kita Kembalikan Hal Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul telah Mencontohkan Bagaimana Beliau Dalam Berzikir Dan Telah Diraatkan Lepor Sahabat Ya Bahawa Di Dalam Beliau Selesai Salat Beliau Berzikir Dan Beliau Tidak Memandu Sahabatnya Jadi Berzikir Secara Mandiri Begitu Ya Terkadang Terdengar Suara Rasul Beliau Sedikit Mengangkat Suaranya Terdengar Lepor Sahabat Tapi Bukan Teriak Teriak Dengan Sistem Dikomandoi Begitu Ya Tidak Seperti Itu Ya Jadi Ini Yang Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Maka Dalam Hal Ini Yang Sunnah Adalah Seorang Berzikir Dengan Sendirian Dan Tidak Berteria Teria Dan Tidak Mengangkat Suara Kalaupun Dia Mengeraskan Suara Terdengar Orang Yang Di Samping Dia Atau Mendengarkan Dirinya Tidak Ada Masalah Dalam Hal Tapi Yang Jelas Madin Sallallahu Sallallahu Sallam Petunjuk Yang Terbaik Adalah Petunjuk Nabi Sallallahu Sallam Demikian Wallahu A'la Jazakum Al-Quran Ustaz Ustaz Jika Dalihnya Zikir Berjamah Ini Untuk Mengajarkan Kepada Yang Belum Paham Dan Belum Bisa Bagaimana Ustaz Sebegin Para Ulama Menjelaskan Seperti Di Kelangan Para Ulama Shafia Ibn Izz Abd Sallam Belum Mengatakan Kalau dalam rangka Mungkin Proses pendidikan Tidak ada masalah Sampai Mungkin Anak Didik Kita Memahami Dan Bisa Membaca Zikir Tersebut Karena Tidak Dipungkiri Secara Pendidikan Bahwa Secara Bersamaan Tadi Pendidikan Secara Bersamaan Yang Dilakukan Anak Tersebut Disana Ada Sebentu Sugestikan Begitu Jadi Mereka Termotivasi Dengan Kebersamaan Tadi Semangat Untuk Membaca Dan Mengulang Ulang Maka Tidak ada Masalah Dan Itu Hanya Temporal Temporal Begitu Artinya Sebatas Waktu Yang Ditentukan Setelah Mereka Telah Bisa Berzikir Maka Tidak Perlu Lagi Dipandu Tapi Kalau Berzikir Dari Mulai Balik Mulai Beribadah Sampai Wafat Ya Dipandu Terus Ini Gak Benar Seperti Ini Kapan Mau Bisa Beribadah Mendiri Mau Doa Nunggu Dulu Pak Ustadz Baru Doa Begitu Padahal Kebutuhan Dia Setiap Hari Setiap Saat Ya Solat Ya Juga Dia Lakukan Setiap Saat Maka Ibadah Itu Mandiri Kecuali Ibadah Ibadah Yang harus Lakukan Secara Berjamaah Nah Demikian Allahu Alam Terima kasih Ustaz Selanjutnya Sudah ada Pelanfaat Yang bergabung Kita Akan Sapa Terlebih Dahulu Assalamualaikum Fatwa Silahkan Dengan Siapa Di mana Silahkan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Mertanya Ustadz Bagaimana Nabi Dulu Pertama-tama Untuk Berdakwah Mengembangkan Agama Ini Secara Langsung Untuk Mengajak Beribadah Satu Yang kedua Apakah Ada Ustadz Tuntunannya Di kampung Kami Ini Ada Mengajak Untuk Ibadah Tiga Hari Keluar Bulan Tahun Langsung Terus Ke India Apakah Itu Memang Ada Tuntunan Dari Nabi Kita Ustadz Tolong Penjelasan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Ali Barakallahu Fik Di Sumatera Utara Jadi Bagaimana Metoda Nabi Sallallahu Walaikumsalam Dalam Berda'wah Mengajak Umat Untuk Beribadah Bahkan Bukan Ibadah Saja Untuk Beriman Kepada Allah Berakidah Kena Ibadah Dibangun Di atas Akidah Tidak Diragukan Nabi Sallallahu Walaikumsalam Diutus Sallallahu Untuk Mengajarkan Pada Umat Manusia Jangan Beribadah Yang Benar Berakidah Yang Benar Sehingga Ayat Yang Turun Di Periode Mekah Itu Mekkiah Terkonsentrasi Secara Umum Dalam Masalah Pementapan Akidah Pementapan Akidah Keimanan Kendati Ada Sebagian Syariat Yang Disyariatkan Atau Amalan Disyariatkan Ada Periode Madinah Maka Di sana Banyak Sekali Bahkan Syariat Secara Umum Syariah Islam Tersebut Kewajiban Agama Tersebut Diturunkan oleh Allah Dan Nabi Sallallahu Langsung Mengajarkan Para Sahabat Dan Mempraktik Dalam Solat Beliau Memerintahkan Para Sahabat Untuk Mengikuti Solat Seperti Mereka Melihat Rasul Sallallahu Solat Jadi Beliau Praktikkan Para Sahabat Melihat Dan Para Sahabat Merhatikan Apa yang Dibaca Bagaimana Posisi Duduknya Bagaimana Berdirinya Apa yang Diucapkan Semua Diperhatikan Para Sahabat Kemudian Mereka Sampaikan Kepada Generasi Setelahnya Diritkan Mereka Dalam Haji Contohnya Begitu Beliau Haji Wadah Haji Terakhir Pertama Dan Terakhir Beliau Sampaikan Ambil Cara Pelaksanaan Dari Saya Begitu Jadi Beliau Mencontohkan Semuanya Sehingga Sempurna Agama Sempurna Agama Baik Akidahnya Dan Juga Ibadahnya Begitu Beliau Dan Bagaimana Beliau Bersungguh-sungguh Menyampaikan Da'wah Tadi Jadi Da'wah Yang Berdasarkan Ilmu Bukan Semangat Saja Dan Menyelamatkan Terlebih dahulu Karib Kerabat Kita Jangan Kita Pergi Ketempat Yang Jauh Sementara Keluarga Ditinggalkan Tidak Diajarkan Berdakwa Itu Fardu Kifaya Tapi Mendidik Keluarga Adalah Fardu Ain Oleh Karena Itu Kemudian Berdakwa Berdasarkan Ilmu Bukan Semangat Oleh Karena Itu Nabi Mengutus Para Sahabat Untuk Mengajarkan Kemuslimin Mengutus Tapi Setelah Mereka Berilmu Memahami Ilmu Bukan Semangat Bertombak Ada Suatu Kesalahan Kemudian Ingin Da'wah Landasan Tidak Ada Bekal Tidak Ada Allah Subhanallah Mengatakan Ini Jalanku Aku Mengajak Pada Allah Di Atas Ilmu Dan Orang-orang Mengikutiku Jadi Landasan Utama Da'wah Ilmu Nah Bukan Sekedar Hanya Semangat Keluar Kesana Dan Seharusnya Tapi Adalah Landasan Utama Berilmu Belajar Lebih dahulu Kemudian Yang Utama Kita Selamatkan Kita Da'wah Keluarga Kita Karib Kerabat Kita Jagalah Keluarga Kalian Karib Kerabat Kalian Dari Demikian Wallah Baik Jazakum Dan Itu Jawaban Untuk Saudara Ali Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Baik Selanjutnya Pemirsa Sudah Ada Penelpon Yang Bergabung Kita Akan Sapa Terlebih Dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Ini Dengan Ibu Siti Dari Sumatera Barat Pasaman Silahkan Ibu Siti Nah Ini Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam 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 Ini Pak Ustadz Saya Mengenai Ilmu Tawwid Pak Ustadz Saya Pengen Sekali Menuntut Ilmu Tawwid Jadi Suami Saya Tidak Mengizinkan Jadi Bagaimana Caranya Pak Ustadz Sementara Ilmu Tawwid Itu Sangat Terlalu Sedangkan Solat Yang Pak Ilmu Itu Lebih Berarti Dibanding Lebih Berarti Dibanding Solat Solat Kita Biasanya Jadi Satu Lagi Pak Ustadz Kata Suami Saya Lebih Baik Ibu Meladeni Saya Dan Solat Pelihara Solat Dan Ibu Mengurus Rumah Tangga Itu Ibu Bisa Masuk Surga Dari Pintu Mana Saja Kata Suami Saya Tapi Saya Pengen Sekali Pak Pengen Menuntut Ilmu Tawwid Itu Satu Lagi Pak Ilmu Tawwid Itu Katanya Ada Yang Membayar 500 Ribu Bagaimana Itu Hukumnya Pak Demen Saya Sedang Menuntut Begitu Pak Begitu Atau Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Siti Di Pasaman Sumatera Barat Barak Atas Pertanyaannya Pertanyaan Yang pertama Beliau Ingin Mempelajar Ilmu Tawwid Tapi Mungkin Suami Tidak Mengizinkan Dia Sangat Ingin Mempelajar Ilmu Tawwid Pertama Yang perlu Diketahui Bahwa Menuntut Ilmu Itu Ada Yang Fardu Ain Ada Yang Fardu Kifaya Fardu Ain Itu Adalah Kewajiban Setiap Individu Dimana Tidak Akan Mungkin Sah Keislaman Atau Keimanan Tidak Sah Ibadah Seorang Kecuali Dengan Mempelajarinya Tidaklah Sah Iman Seorang Kecuali Dia Beriman Kepada Allah Meyakini Tentang Allah Sebagai Sang Pencipta Allah Yang Berhak Di Ibadati Kemudian Allah Memiliki Nama-nama Dan Sifat Yang Sempurna Itu Hal Yang Wajib Bagaimana Masalah Keimanan Bagaimana Tentang Masalah Kecintaan Kepada Allah Masalah Tawhid Bagaimana Tawhid Kita Ucapan La Ilaha Ilallah Menjadi Sempurna Apa Syaratnya Apa Saja Yang Membatalkannya Ini Hal Yang Wajib Di Pelajari Kemudian Juga Mempelajari Ajaran Nabi Tentunan Nabi Dalam Beribadah Cara Solat Bagaimana Seorang Berwuduk Kemudian Bagaimana Solatnya Kalau Dia Puasa Bagaimana Cara Berpuasa Jadi Yang Demikian Itu Wajib Di Pelajari Kalau Dia Berangkat Haji Dia Pelajari Bagaimana Haji Nabi S.A.W. Itu Hal Yang Fardu Ain Ada Hal Yang Lain Secara Pendalaman Ingin Menambah Memperluas Wawasan Keislaman Kita Ini Fardu Kifaya Jika Seandainya Ibu Ingin Belajar Hal Yang Fardu Ain Tidak Pelajari Tentang Masalah Keimanan Kepada Allah Tentang Masalah Tauhid Tentang Masalah Mengenal Islam Cara Keislaman Imannya Dan Ihsannya Tiga Tingkatan Keislaman Tadi Itu Fardu Ain Selebihnya Fardu Kifaya Jika Mungkin Suami Tidak Mengizinkan Maka Disini Ada Sisi Benarnya Juga Karena Bukan Hal Lagi Yang Fardu Ain Sementara Meladeni Melayani Ta'an Pada Suami Dalam Hal Yang Tidak Masyid Itu Wajib Benar Apa Yang Dikatakan Bahawa Pintu Surga Itu Bagi Seorang Istri Itu Luar Biasa Di Hadapan Matanya Kata Rasul Sallallahu Sallam Iza Salat Maratu Kham Saha Was Samad Shahraha Wa Ata'at Ba'laha Wa Hassan Farjaha Qilalaha Udkulil Jannah Min Ayi Babi Syid Pabila Seorang Istri Salat Lima Waktu Ini hubung Kepada Allah Kemudian Berpuasa Ramadhan Menta'ati Suami Dan Menjaga Kehormatan Dirinya Dikatakan Kepadanya Masuklah Kedalam Surga Dari Pintu Mana Saja Benar Jadi Kalau Dengan Kondisi Suami Tidak Mengizinkan Dan Yang Dipelajar Ilmu Hal-hal Yang Udah Mustahab Hal-hal Yang Bukan Lagi Fardu'ain Maka Tentu Menta'ati Suami Lebih Utama Dalam Hal Ini Di Sisi Lain Juga Mudah-mudahan Suami Ibu Mendengar Juga Saya Mewasiatkan Juga Hendaklah Dalam Tolong Menolong Dalam Kebaikan Seandainya Semua Pekerja Aromat Telah Terselesaikan Ya Udah Semua Telah Disediakan Jika Ada Kesempatan Bagi Istri Untuk Belajar Ya Jangan Dihalangi Ya Apalagi Sekarang Mungkin Alhamdulillah Kemudahan Bisa Dengan Berbagai Media Yang Ada Zaman Sekarang Ini Tapi Intinya Perlu Kerjasama Yang Baik Antara Suami Istri Demi Kebaikan Bersama Nah Demikian Kemudian Yang Tentang Masalah Ikuti Kajian Tadi Sampai Berbayar Saya Tidak Tau Juga Sampai 500 Ribu Begitu Allahu Alam Kajian Apa Ini Padahal Ilmu Itu Gratis Kecuali Mungkin Masuk Kuliah Kampus Membayar SPP Tapi Kajian Tauhid Kajian Umum Kok ada Membayar Seperti Saya Tidak Tau Ini Sepertinya Perlu Dikores Cek Lagi Apa Motif Dan Tujuan Dari Bayaran Tersebut Allahu Alam Baik Jazakum Loh Keren Ustaz Dan Itu Jawaban Untuk Ibu Siti Di Pasaman Semoga Bermanfaat Selanjutnya Ustaz Ada Pertanyaan Dari Insta Di DKI Jakarta Assalamualaikum Ustaz Mohon Penjelasannya Apakah Boleh Kita Membaca Al-Quran Dengan Langgam Daerah Contohnya Seperti Di Sumatera Barat Mirip Langgam Langgam Merandai Dan Adakah Dalil Yang membolehkan Atau Yang melarangi Ustaz Jazakum Allah Khairan Ya Taib Terima kasih Kepada Saudara Insta Insta Bolehkah Seorang Membaca Al-Quran Dengan Langgam Langgam Daerah Jadi Kalau Jawa Dengan Langgam Jawa Sumatera Dengan Sumatera Jadi Setiap Daerah Negara Atau Mungkin Kewarga Negaraan Dengan Langgam Masing Masing Nanti Orang Inggris Baca Dengan Langgam Inggris Begitu Seperti Itu Bolehkah Allah Subhanallah Mengatakan Warat Tilil Quran Tartila Warat Tilil Quran Tartila Dan Baca Dengan Tartil Dan Rasul Telah Mencontohkan Hal Itu Dan Al-Quran Bilisan Arabian Dengan Bahasa Arab Dan Kita Mengetahui Bagaimana Bahasa Itu Diucapkan Dan Dibaca Dan Disampaikan Inaj'al Quran Arabian Warat Il-Quran Tartila Wa Qura'u Mataya Saram Al-Quran Dan Tadkala Diperintahkan Membaca Tentunya Menjadi Contoh Dan Suri Taulah Dan Kita Baca Rasulullah S.W. Boleh Bagaimana Membaca Al-Quran Seperti itu Kemudian Begitu juga Al-Quran Diriwayatkan Secara Mutawatir Mutawatir Dari para Qura' Qura' Yang Sabah Dan Kita Kita Tidak Mendapatkan Ada Bacaan Bacaan Memang Ada Perbedaan Ada Mungkin Riwayat Dari Habs Al-Asim Kemudian Juga Riwayat Yang Lain Tapi Itu Bukan Merubah Langgam Perbedaan Perbedaan Dalam Baca Huruf Tadi Dengan Bahasa Dan Juga Itu Semua Bahasa Arab Bukan Dengan Langgan Langgan Namanya Ada Oleh Karena Itu Tidak Dibenarkan Yang Tidak Benarkan Membaca Dengan Langgan Langgan Yang Seperti Itu Bacalah Al-Quran Sebagian Diturunkan Kepada Rasul Sallallam Dan Sebagian Dirayatkan Lepara Ulama Ya Secara Turun Temurun Ya Sampai Detik Ini Demi Menjaga Keutuhan Al-Quran Nah Menjaga Ya Bagaimana Kedudukan Al-Quran Kesehsi Al-Quran Kemuliaan Al-Quran Tukalam Allah Ya Dengan Bahasa Arab Dengan Bukan Bahasa Jawa Bukan Bahasa Indonesia Bukan Bahasa Nusantara Bukan Langgan Langgam Kita Jadi Intinya Tidak Dibenarkan Nah Bacalah Al-Quran Sebagaimana Yang Dibaca Dibaca Lepara Ulama Dan Kau Muslimin Nah Demikian Wallahu Alam Baik Jazakum Al-Khirun Ustaz Dan Itu Jawaban Untuk Saudara Insta Semoga Bermanfaat Baik Pemirsa Selanjutnya Sudah Ada Lagi Penelefon Yang Bergabung Kita Akan Sapa Terlebih Dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Rahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dengan Siapa Dimana Dengan Hamba Allah Di Pangkal Pinang Silahkan Ibu Ini Ustaz Saya Mau Bertanya Misalnya Kita Pernah Menceritakan Orang Yang Telah Meninggal Misalnya Orang Itu Kita Pernah Dulu Pernah Ada Hubungan Yang Kurang Baik Nah Dia Telah Meninggal Kita Pernah Menceritakan Sama Saudara Lain Apakah Itu Hukum Yagibah Nah Bagaimana Cara Kita Untuk Menghilangkan Dosa Katanya Kalau Di Akhirat Nanti Kita Menghibah Orang Pahala Kita Habis Nanti Dipinta Nanti Di Akhirat Nah Bagaimana Cara Kita Untuk Menghapus Dosa Kita Yang Pernah Kita Omongin Orang Yang Telah Meninggal Itu Ustaz Ya Itu Cuma Itu Aja Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Mbak Allah Yang Bertanya Barak Allah Fik Jadi Bagaimana Cara Kita Menghapus Kesalahan Atau Dosa Ghibah Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Ya Para Pemisar Rahimakum Allah Perlu Diketahui Bahwa Bertobat Dari Kesalahan Yang Dilakukan Seorang Terhadap Sesama Saudaranya Atau Orang Lain Ya Ini Adalah Hak Sesama Manusia Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Allah Wabarakatuh Kecuali Bila Antara Kedua Pihak Tersebut Saling Memaafkan Atau Minta Maaf Selesai Ya Ada pun Antara Kita Dengan Allah Jangan Berputus Sesungguh Allah Mengampuni Semua Dosa Ada pun Dosa Kesalahan Kezoliman Antara Seseorang Maka Bergegaslah Untuk Menyelesaikan Sebelum Datang Ajal Ada pun Setelah Datang Ajal Apa yang harus dilakukan Pertama Memperbanyak Doa Kebaikan bagi Orang yang telah meninggal Tadi Kemudian Untuk Menebarkan Kebaikannya Yang dahulu Kalau mungkin Kita menggibai dia Kemudian Tidak minta maaf Dia telah meninggal Nebarkan kebaikannya Kan Tidak Mekian Dia akhirat Juga akan tetap Diadili Seperti itu Oleh karena itu Kezoliman Orang yang paling Merugi Di akhirat Orang yang bangkrut Dia telah Beramal di dunia Dengan Solatnya Sedakahnya Di bawah Akhirat Kemudian ternyata Telah menzolimi Si fulan Telah memukul Si fulan Mengambil harta Si fulan Kemudian Kebaikannya Diberikan kepada Orang yang terzolimi Tadi Jika habis Kebaikannya Masih tersisa Kezoliman tersebut Maka Kejelekan Orang yang dizolimi Akan diberikan Kepadanya Maka Hati-hati Ya Mumpung kita masih hidup Orang yang pernah kita Dibahi Datangi Minta maaf Dengan segala cara Ya Dengan segala cara Mungkin kita bersalah Minta maaf Sebelum datang Ajal tersebut Jadi Ini yang Berkaitan masalah tersebut Ya Semoga Allah mengampuni Dosa kita semua Dan membimbing kita semua Agar Sanantiasa Menjaga dia Dan waspada Jangan sampai Menzolimi Karena kezoliman adalah Kegelapan di akhirat Ya Seperti itu Nah Demikian Allahu'ala Baik Terima kasih Ustaz Jazakumullah Khairan Dan Terima kasih Kami ucapkan Kepada saudari Yang sudah bertanya Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Baik Selanjutnya Pemirsa Sudah ada lagi Penelapan yang bergabung Kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sambal Allah di Banyuangi Baik Silakan Bapak Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Ada dua pertanyaan Yang pertama Tentang Ketika sholat Membaca ayat Sajadah Tapi terletak Di akhir Di akhir Ayat Apakah tetap Kita sumnahkan Untuk Sujud Sujud Untuk Apa Ustaz Di dalam sholat itu Sujud Sajadah Kemudian kita bangun lagi Dan kemudian kita Ruku dan melanjutkan sholat Karena di akhir Di akhir ayat Seperti itu Yang kedua Selepas sholat Itu yang dibaca Kalau Mangrib dan sumuh Itu kan La ilaha illallah Wahdahu la syarikala La ilmulku Alhamdulillah Walakul Syair God Itu kan Sepuluh kali Pak Ustaz Itu Yang la ilaha illallah Wahdahu La syarikala La ilmulku Alhamdulillah Yuyumit Apa yang tidak ada Yuhi Yuyumitnya Yang dibaca Pak Ustaz Saja Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Baik Terima kasih Kepada Bapak Yang bertanya Dari Banyuwangi Jadi Barakallahu Atas pertanyaannya Yang pertama Jika Sholat Dan baca Ayat yang ada Dalamnya sajdah Atau surat Yang ada Dalamnya sajdah Dan itu terdapat Di akhir Surat Apakah Tetap sujud Kemudian bangkit Satu baru ruku Atau Dia tidak Sujud Dalam hal ini Tentu masalah Sujud Sangat Dianjurkan Apalagi Perintah Ayahuasjud Waktarib Kan begitu Nah Kenapa tidak sampai Kalau ditinggal pun Tidak berdosa Tapi sangat Dianjurkan Untuk sujud tersebut Maka Bisa dua cara Dalam hal ini Kalau mungkin Dia langsung sujud Langsung dia sujud Ruku Kemudian langsung dia sujud Kemudian setelah sujud Dia bangkit Setelah itu Baru dia ruku Atau kalau dia melanjutkan Ayat yang Atau surat yang selanjutnya Tidak ada masalah Tapi kalau ingin mengakhiri Dia sujud Kemudian baru setelah itu bangkit Kemudian dia ruku Selesaikan ruku Kemudian baru sujud Nah Insya Allah keduanya diperbolehkan Tapi dalam hal ini mungkin Lebih baik dia Sujud dulu Karena itu perintah sujud Ya Sangat dianjurkan Sujud sedah tadi Kemudian setelah itu Dia bangkit Dia ruku Kemudian bangkit Dia ruku Kemudian sujud Sebagaimana ya Biasa Nah Demikian Yang selanjutnya Nah Ada pun yang selanjutnya Tentang masalah Selapa solat Maghrib Tadi La ilaha illallah Yang diucapkan tadi Apakah ada tambahan Yuhi wa yumid Ya Memang ada sebagai riwayat Tapi para ulama Mengkritisi Bahriya Tambahan Yuhi wa yumid Ya mungkin Masih di Kritisilah para ulama Maka Lebih baik Mencukupkan Dengan mungkin Yang lebih Sahih saja Itu Nah itu yang Lebih utama Demikian Wallahu'alam Baik Jazakumullah Khairan Ustaz Kami Ucapkan Selanjutnya Ustaz Ada pertanyaan Dari Tedi Di Jawa Tengah Ustaz Nah Bismillah Ustaz Salah satu imam Waktu solat subuh Di masjid Dekat rumah Sering melakukan Menggabungkan Bacaan surat Seperti contohnya Membaca Satu ayat Surat Al-Baqarah Tiba-tiba digabung Dengan surat lainnya Di just 30 Semisar Tiga ayat akhir Surat Al-Fajr Tanpa jeda Dan langsung dibaca Menjadi satu rangkaian Dan imam tersebut Sering melakukan Doa kunud sendiri Tanpa Didengarkan oleh Jamaah Ustaz Bacaan tersebut Apakah sah Kami solat Diberagang mereka Ustaz Secara Hukum Solat Hanya sah Karena dia Baca Al-Quran Cuma permasalahnya Cara dia membaca ini Berbeda dengan Apa yang dilakukan Oleh Rasul Sampai Jadi Bisa jadi Makmum beranggapan Satu surat Bagia dari surat Pada itu berbeda Maka dalam hal ini Dalam hal ini Dia baca Satu ayat Dua ayat Setelah itu mungkin Dia selesaikan Rakaan kedua Dia baca surat yang lain Nah Nah ini yang Harus diperhatikan Jadi jangan seperti itu Nah Atau dia selesaikan Nah Dia selesaikan Ini yang Sesuai dengan Tuntunan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ada pun masalah dia Ya Kunud sendiri Ini mungkin dia berpatah Yang mungkin mengatakan Wajib kunud Ya berpatah Wajib kunud Maka dalam hal ini Ya secara Berma'um Ya solatnya Solat ma'um tadi Sah ya Kalau dia tidak Mengikuti kunudnya Dia tidak meyakini Mungkin wajib kunud Tidak ada masalah Tapi kalau dia Meyakini juga Ya kunud silahkan Tidak ada masalah Jadi intinya Solatnya sah Tapi Dalam tuntunan Solat membaca tadi Tidak sesuai dengan Bagaimana para ulama Para imam Membaca solat Juga Nabi Sallallahu Dalam solatnya Nah demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itu jawaban untuk Saudara Teddy Di Pati Jawa Tengah Baik Ustaz Pertanyaan tadi Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Kami ucapkan Jazakum warahmatullahi wabarakatuh Sudah melakukan waktu Untuk hadir di studio Fatwa TV Jember Wabarakatuh Setiap hari Selasa dan Jumat Pukul 10 Dan pukul 18.30 Waktu Indonesia Barat Dan pemerintah Itulah tadi Lepid interaktif Keimanan doa dan zikir Kami mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan kesalahan Subhanakallahumma Bihamdika Asyudallah ilaha Ila anta Asyafiru kawatubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kewajiban kita di dalam Menyikapi Dalil Al-Quran dan Sunnah